Intro Ya ulamu wahai anakku Man la ya'mal bima a'kul Man la ya'malu bima a'kulu Siapapun yang tidak mengamalkan apapun yang telah kukatakan La yafamu ma'akul Pasti dia tidak paham apa yang aku katakan Kalau dia tidak mengamalkan apapun yang aku katakan Berarti dia tidak paham apa yang aku katakan Jadi bukan hanya paham dalam pikiran Tapi paham dalam bentuk perbuatan Apa yang aku katakan kau lakukan Fa'idha amila fahima Kalau sudah diamalkan baru paham Karena bagaimanapun paham secara teori Tapi belum paham secara praktek Pemahaman teori itu masih ngambang Baru mantep kalau pemahaman secara praktek Anak SMK yang sekolah 3 tahun Di jurusan otomotif Dengan anak yang tidak sekolah kerja di bengkel Satu tahun SMK 3 tahun Mana yang lebih pinter Ilmu juga semua diamalkan Kalau gak ya gimana Sebatas teori Itu amal-apalan Nah itu yang sekarang lagi di Apa namanya dibahas dibicarakan oleh Nandi Makarim Bahwa kedepan pendidikan kita Tidak lagi mengandalkan hapalan-hapalan itu Saya setuju Dan pendidikan sekarang harus dimerdekakan Dan guru Ini saya menerangkan teori Nandi Makarim Tapi saya gak pernah diminta ya Gak apa-apa dah ya Guru penggerak Jadi pendidikan harus ada kesetaraan Jangan seperti majikan dengan bujang Yang apa kata guru Harus ada interaksi Antara guru Ada kesetaraan Guru membimbing Bukan atasan Dan ada kemesraan Ada hubungan Saling paham Saling menghormati Yang sudah ya sudah Nasib saya juga Kalau salah baca dipukul lagi Salah dipukul lagi Udah capek dipukul Bukan tambah pintar Tambah goblok Karena sebagian gagap kan Ya iya Tidak konsentrasi Itu Jadi yang penting adalah Prakteknya Amalnya Itu Apabila engkau Tidak berbaik Sangka Kepadaku La tu'minu bima akulu Kamu tidak akan percaya Apapun yang aku katakan Walatak malubihi Kayifatafamu Ya Dan juga Tidak akan kamu Tidak akan kamu percayai Dan tidak akan kamu amalkan Bagaimana kamu bisa paham Ini artinya Bahwa Hubungan antara Mursyid Dengan murid Itu harus Dibangun Berdasarkan Peraduga Baik Artinya Samurid Punya Mempercayai Guru Bahwa Gurunya itu Layak Menjadi seorang Guru Dan gurunya Berilmu Dan guru itu Mampu mendidik saya Bagaimana bisa Seorang murid Meminta ilmu Dari seseorang Yang dia Tidak yakin Bahwa itu Layak atau tidak Menjadi guru Orang yang belajar Sendiri juga Bermacam-macam Saya juga Menyadari Orang yang datang Belajar kepada saya Ada yang Benar-benar Percaya Bahwa Buya Itu Mumpuni Ilmunya Memadai Dan Menguasai Ada yang Datang Ngaji kepada saya Hanya sekedar Ingin tahu Ada Dan ada lagi Datang kesini Hanya ingin Mencoba Ada Pengen Jajalkan Pengen Ngayoni Pengen tahu Seberapa Kedalamannya Ada Ya saya tahu Gue Gimana Tapi Tidak usah Dikatakan Orangnya Kamu Kan Gak usah Saya pura-pura Ngetahwa Aja Dan Saya pun Ketika Menjawab Pertanyaan Orang yang Mau Ngayoni Saya Itu Juga Saya Tidak Boleh Dengan Naksu Dengan Ingin Menunjukkan Ilmu Saya Tidak Boleh Allah Tahu Semuanya Itu Santai Biasa Itu Nanti Ceritanya Lain Sebab Dia sendiri Bukan lagi Mencari Ilmu Dia lagi Menjajal Saya Apapun Jawaban Saya Akan Dibantah Saya Tahu Ya Kan Begitu Bersalah Anta Jaya Kamu Lapar Artinya Seorang Murid Itu Ibaratnya Orang Yang Lagi Lapar Pengen Makan Lapar Otaknya Pengen Mendapat Santapan Rohan Rohaninya Ya kan Gitu Taqifu Behidai Kamu Hanya Duduk Bersimpu Di Depanku Walatak Kulu Minta Ami Makanan Yang Kuhidangkan Tidak Kamu Makan Duduk Aja Diem Aja Silahkan Mangga Nggih Sewun Enggak Dimakan Makan Kaifat Taspau Bagaimana Kamu Kenyang Yang Lucu Lagi Makan Yang Kuberikan Belum Kamu Kamu Minta Minta Lagi Bagaimana Saya Mengasih Ilmu Juga Baru Bisa Ditambah Kalau Ilmu Itu Sudah Diamalkan Makan Makan Itu Saya Kasih Makan Aja Dulu Kalau Kurang Silahkan Minta Lagi Yang Belum Dimakan Belum Minta Lagi Gimana Lagi Makanya Ilmu Itu Allah Akan Berikan Kepada Orang Yang Sudah Diamalkan Ditambah Lagi Sebab Mengamalkan Ilmu Itu Menghasilkan Ilmu Baru Dalam Menyusun Premis Premis Itu Kita Hanya Mendapatkan Dua Punya Dua Premis A Sama Dengan B B Sama Dengan C Ketika Dua Premis Itu Digabungkan Kita Mendapat Premis Ketiga Yaitu A Sama Dengan C Itu Logika Seperti Itu Kalau Anda Baca Kanon Aristoteles Bagaimana Dia Menghasilkan Premis Berikutnya Dengan Menghasilkan Premis Premis Yang Ada Ilmu Itu Dikailnya Dengan Ilmu Lagi Mancing Ikan Itu Dengan Ikan Lagi Mancing Duit Dengan Sengaja Diterangkan Biar Paham An Abihur Rata Radjallahu Ta'ala An Nukal Sametur Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Man Maridah Laidatan Wahidatan Badan Siapa Yang Jatuh Sakit Dalam Semalam Wahu Radjinn Dia Rida Dia Menerima An Nillahi Menerima Apapun Yang Telah Ditentukan Oleh Allah Maksudnya Yaudah Sakit Yaudah Sakit Saya juga Udah lama Nggak sakit-sakit Kayak wajarlah Kan gitu Itu tidak akan menimbulkan Penderitaan Sebabnya Kamu semakin Penderitaan Ketika jatuh Sakit Engkau Mempertanyakan Kenapa Aku harus Jatuh Sakit Disitu Kamu mulai Sakit Siapa Penyebabnya Ini Ini gara-gara Pembantu Kurang bersih Mencuci Sayurannya Jadi Saya kena Diare Begini Yang disalahkan Siapa Dia Ridha Yaudah Sabirun Alamanazalah Dia Bersabar Menerima Apapun Yang menimpa Dirinya Kalau kita Begitu Maka Maka Dia akan Keluar Dikeluarkan Dosanya Akan Dihabisi Oleh Allah Seperti Bayi Yang baru Dilahirkan Oleh Ibunya Dengan Kesabaran Dengan Keridoan Merima Segala Ketentuan Allah Imbalanya Allah Ampuni Segala Dosanya Dihabisin Semuanya Seperti Bayi baru Lahir Artinya Akan Mendapatkan Kebahagiaan Bayi Itu Hanya Dua Insting Nyaman Dan Tidak Nyaman Kalau Lapar Tidak Nyaman Indikatornya Dia Nangis Kalau Kenyang Dia Nyaman Indikatornya Dia Tidur Dari Bayi Mak Tidak Tidak Susah Tidak Anak Aja Pernah Tidak Kamu Merasakan Kebahagiaan Ketika Kamu Masih Bayi Lupa Bika La Yaji Usai Un Walabudda Mingka Dengan Sebab Kamu Sesuatu Tidak Datang Walabudda Mingka Dan Tidak Bisa Dari Kamu Artinya Kamu Tidak Menjadi Sebab Sesuatu Bisa Terjadi Dan Juga Tidak Menjadi Persaratan Akan Keberadaan Mu Supaya Sesuatu Terjadi Artinya Bahwa Bukan Karena Kamu Bekerja Keras Kamu Mendapatkan Keuntungan Tidak Menjadi Keharusan Bahwa Karena Kamu Banting Tulang Persekringat Sehari Hari Kamu Bakal Jadi Kaya Betul Enggak Dan Juga Tidak Mesti Orang Yang Santai Santai Lalu Dia Hidupnya Miskin Semuanya Allah Yang Jangan Jangan Pernah Kau Katakan Aku Kaya Karena Aku Rajin Karena Aku Sarjana Karena Aku Karena Aku Bukan Sebab Dirimu Engkau Bukan Menjadi Sebab Karena Mu'ad Radiyallahu Ta'ala Anhu Ya'kul Mu'ad Maksudnya Mu'ad Bin Jabal Mengatakan Lesahabati Kepada Teman-temannya Qumu Nukminu Sa'atan Bangunlah Kita Beriman Sesaat Ini kalimatnya Bangunlah Kamu Semuanya Kita Beriman Sesaat Maksudnya Apa Aikumu Bangunlah Duku Rasailah Sa'atan Sesaat Bangunlah Dan Rasakan Sesaat Sesaat Asya Sesaat Ghamidah Ala Asya'in Ghamidatin Dia Sambil Mengatakan Kumun Minus Sesaat Sambil Tangannya Mengisaratkan Menunjuk-nunjuk Kepada Sesuatu Yang Masih Masih Ghamid Masih Samar-samar Dengan Membuatkan Isarat-isarat Tangannya Yang tidak Dipahami Orang Yusiru Ilan Nazar Bi'ainil Yakin Dia Mengisaratkan Kemampuan Melihat Dengan Mata Keyakinan Mengisaratkan Kepada Kemampuan Untuk Melihat Dengan Mata Keyakinan Bukan Dengan Mata Kepala Tapi Mata Keyakinan Bukan Bukan Dengan Mata Hati Tapi Dengan Mata Keyakinan Hati Lesa Kullu Muslimin Mu'minan Tidak Semua Orang Muslim Itu Mu'min Boleh Saja Orang Mengatakan Aku Muslim Boleh Tapi Belum Tentu Anda Beriman Iman Dan Islam Dua Hal Yang Berbeda Yang Lahir Terlihat Mata Itu Islam Salat Mu Puas Mu Tapi Iman Adalah Urusan Hatimu Belum Tentu Orang Yang Salat Rajin Keimanannya Tinggi Walakul Lu Mu'minin Mu'kinan Dan Orang Yang Beriman Itu Juga Belum Tentu Dia Yakin Baru Tingkatan Iman Belum Tingkatan Yakin Di dalam Surat Al-Baqarah Alladzina Yu'minuna Bil Ghadi Tapi Di akhirnya Wabil Akhiratihum Yuqinun Artinya Kalau Yakin Artinya Tadi Saya Ngobrol Dengan Pak Didik Jadi Seorang Hakim Itu Bisa Saja Mengambil Keputusan Dengan Bukti-bukti Yang Dikumpulkan Tetapi Ada Dua Macam Ada Bukti-bukti Langsung Namanya Direct Evident Itu Sangat Kokoh Sekali Artinya Kalau CCTV Itu Terlihat Jessica Menaruh Sesuatu Di gelasnya Mirna Mesti ingat Nggak Itu Sudah Direct Evident Itu Sudah Tingkat Yakin Namanya Tetapi Kasus Jessica Itu Difonis Di hukum Itu Tidak Menggunakan Direct Evident Iya Tapi Circumstensis Evident Bukti-bukti Hasil Analisa Dari Penafsiran Penafsiran Bukti-bukti Yang ada Di Di Sekitarnya Nah Jadi Kalau Berdasarkan Dalil-dalil Penunjang Itu Namanya Baru Berdasarkan Dalil Berdasarkan Indikator Indikator Itu Tingkatnya Iman Tapi Kalau Melihat Sendiri Itu Namanya Yang Seorang Tamu Nanya Kepada Santri Bu Yanya Ada Ada Bu Silahkan Bu Lagi Istirahat Masuk Aja Dulu Ditunggu Dari Pagi Sampai Sore Marah Tidak Temunya Gimana Saya Datang Ya Allah Pak Yain Nunggu Dari Pagi Kata Santrinya Ada Istirahat Si Anak Tadi Saya Panggil Saya Nanya Kenapa Kamu Mengatakan Saya Di Dalam Soalnya Sendalnya Ada Mobilnya Ada Itu Juga Satu Dalil Jangan Yang Ditolak Satu Dalil Karena Dia Mengamati Saya Sehari Hari Saya Pergi Nyetir Mobil Sendiri Apa Mobilnya Begitu Carry Mobilnya Ada Sendalnya Ada Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Berdasarkan Dalil Ya Kan Ternyata Saya Hari Itu Ngajinya Di Pemda Menghormati Tempat Yang Terhormat Pemda Itu Maka Saya Pakai Sepatu Dan Juga Dijemput Jadi Tidak Pakai Mobil Tidak Pakai Sendal Oke Tetapi Ketika Orang Itu Bertanya Kepada Istri Saya Bu Bunya Ada Ada Buktinya Mana Yang Terhormat Kita J Sire Men Baru Berperlukan Mas Saya Mas Yang Percaya Iya Kan Nah Kalau Sudah Mulat Langsung Namanya Ya Yakin Nah Kalau Melihatnya Dengan Mata Itu Namanya Ainul Yakin Paham Kalau Sampai Luar Dalam Sesungguhnya Sampai Luar Biasa Kan Gitu Sampai Bayang Bayangnya Semuanya Sampai Aromanya Atau Semuanya Itu Namanya Hakul Ya Kalau Islam Ya Sekedar Seremoni Anda Melakukan Seremoni Sudah Sada Sholat Jakat Puasa Selesai Kan Gitu Iman Belum Ya Belum Tentu Yakin Gak Apa Lagi Gitu Itu Itu Adalah Seorang Namanya Mu'ad Bin Jabal Yang Mengatakan Ku Munu Minu Sa'atan Walihaza Lama Kala Sahabatu Radul Allah Anhum Lin Nabi Oleh Karena Itulah Maka Ketika Para Sahabat Mengadu Kepada Nabi Sallallahu Ta'ala Alayhi Wasallam Anna Mu'ad Ya'qulu Lanak Kumu Nu'minu Sa'atan Ketika Sahabat Mengatakan Pada Nabi Bahwa Mu'ad Mengatakan Kepada Kepada Kami Kumu Nu'minu Sa'atan Mereka Bertanya Alas Nam Muminin Mereka Mengatakan Bukankah Kami Sudah Beriman Kala Fakala Nabi Mengatakan Da'u Mu'ad Wasallu Udah lah Nggak usah Mikirin Mu'ad Maksudnya Apa Udah Nggak usah Mikirin Dia Udah Mereka Artinya Bahwa Ya Memang Mu'ad Sedang Dalam Keadaan Jadab lah Seperti Gitu Jika Bahasa Bahasanya Menjadi Isyarat Ini Diduga Jadab Jadab Ini Menjadi Hal Yang Lucu Lucu Sesungguhnya Pada Zaman Erek Erek Itu Orang Gila Diangkatnya Jadab Ditanya Nomor Kalian Boleh Pira Pira Nomor Pira Ya Keluar Aja Tapi Kadang Kadang Betul Juga Lumayan Dapat Buntut 236 Ada Yang Pernah Masang Arak 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 Hamba Hamba Nafsunya Hamba Nafsunya Orang Yang Menghambanya Bukan Kepada Tuhan Tapi Menghambanya Kepada Nafsunya Sendiri Abda Nafsi Maksudnya Menghamba Nafsunya Artinya Kalau Disuruh Allah Melawan Aja Kalau Disuruh Nafsunya Nurus Aja Kalau Nurus Aja Itu Adalah Tuhan Muu Yang Apa Saja Dituruti Itu Adalah Tuhan Muu Kalau Nuruti Nafsu Berarti Tuhan Muu Siapa Iya Wahawahu Dan Hamba Hawanya Watabaihi Dan Hamba Wataknya Wasetanihi Dan Hamba Setannya Dia Nuruti Setannya Aja Wat Dunyahu Dan Hamba Dunyanya Semua Yang Dilakukan Hanya Untuk Menuruti Keinginan Keinginan Menghimpun Dunia Jam Tiga Malam Berangkat Kesawah Hujan Pun Berangkat Tetapi Ketika Suara Orang Agan Males Bukan Main Berarti Dia Lebih Menuruti Perintah Hawa Nafsunya Untuk Mencari Dunia Itu Terjadi Sehari Hari Itu kamu yang masih menyembah nafsu menyembah dunia menyembah setan kamu itu tidak ada nilainya secuilpun di sisi Tuhan tidak ada langkah reganis ada juga di pandangan mata orang-orang yang salih mereka tidak akan hormat kepadamu, kamu itu penyembah nafsu termasuk juga orang yang menyembah akhirat juga tidak pernah ditoleh tidak dilirik semboyong saja ternyata dia bertujuan pengen masuk sorga berarti dia penyembah sorga sembahyang sama sembahyang tapi otaknya ngeres kepengen dapat bidadari yang cantik cerita yang bokongnya bahino jadi sambil sholat sambil bersahawat juga menghayali bidadari benar gitu apa hubungannya ibadahmu dengan seksual benar ya tapi saya juga tidak menyalahkan di Al-Quran nya ada ditawarin kok hurun maksurat tunfil khiyam fabi'ayi ala irabdikumah tukat tiba ya hurun'in bidadari yang matanya berlok-berlok ya lam yamsasuna insun walah jahat yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin masih perawan ting-ting kan terbayang kan pikiranmu sorga bidadari bidadari terus engkau meridukan bidadari tidak meridukan Tuhan engkau engkau kaya raya ada perempuan yang mengatakan aku cinta kepadamu wuss mencari kamu dia sengaja niatnya ngeret ada gak perempuan ngeret ya ngeret-pengeran sih iya cinta palsu namanya itu ya seperti itu iya kaifah man yak hidup dunia bagaimana aku bisa menghargai orang yang memuja dunia gak usah lah waihaka istamal bilak lakatil lisan apa yang kau lakukan hanya mengadalkan lak-lakan lisan lak-lakan itu bahasa Arab lak-lakan itu lak-lakan bahasa jawa ya lak-lakan bahasa jawa ya lak-lakan keluarnya dari lak-lakan dari lak-lakan bukan dari hati apa itu semuanya iya iya omong kosong bila amalin tidak pernah diamalkan hanya ngomong kosong semuanya itu lak-lakan itu dari bahasa Arab menjadi lak-lakan bahasa jawa ya lak-lakan bahasa indonesia ini apa? tenggorokan antatagdibu kamu berbohong berbohong wa indaka anaka tasduku dan kau juga mengklaim bahwa kamu itu jujur tusriku tapi juga kamu musrik wa indaka anaka tuwah hidu dan kamu mengakunya kamu mengesahkan Tuhan ya wa ta'atakidu sehata ma'aka dan kamu meyakini kamu betul benar apa yang ada pada dirimu bilhusi dengan melakukan penipuan wa ta'atakidu anahu jauharun semua itu kau anggap sepertinya merupakan masalah yang sangat inti suli ma'aka kesibukanku bersamamu anamna'aka minalqidbi untuk mencegah kamu dari berbuat bohong wa'amuluka dan menyuruh kamu bisidki supaya berbuat jujur dan tetapi ditunjukkan ada tiga hambatan a'rifu yang aku ketahui yaitu alkitabu wa sunnah wa kalbi alkitab sunnah dan hatiku tiga itu yang menjadi tolok ukur aturan yang ada dalam alquran aturan dalam sunnah dan juga citara asamu sendiri yang bisa mendeteksi benar atau tidak benar gak usah baca kitab alquran gak usah baca kitab kuning bahwa orang yang kamu jiwit itu sakit atau tidak coba saja kamu jiwit sendiri sakit gak yaudah kamu ditegur dengan kasar salah gak benar ini murtad ini kafir tersinggung gak yaudah kamu jangan mau semacam itu itu aja kok susah banget sih harus pakai dalil ada orang seletingnya terbuka bilang dong pak punten apa itu setolong seletingnya oh iya makasih tapi ketika itu biadab seletingnya terbuka itu kemaluannya kelihatan masih begitu caranya kafir mosir neraka maksudnya apa negur atau marah ini tersinggung gak gak ngerti coba lu gue gue tegur seperti itu tersinggung gak yaudah nah itu ya al muhikul akhir yatabayyun fihi al asbah jadi satu tolak ukur terakhir akhirnya akan dapat dibuktikan dengan fisik ini semuanya kelihatan hati tidak akan mencapai tingkatan ini sampai dia mampu mengamalkan merealisasikan dengan perbuatan yang berdasarkan alkitab dan as-sunnah al-amal bila ilmi tajula ilmi amal berdasarkan ilmu adalah tajula ilmi mahkota keilmuan artinya punya ilmu tingkat tinggi artinya betul-betul bukan paradigma biasa tapi paradigma eksperimentalis artinya sudah diuji berulang-ulang dengan hasil yang sama kalau sesuatu sudah diuji berulang hasilnya sama jangan pernah menguji sesuatu yang sudah hasilnya yang sama berharap akan menghasilkan yang berbeda udah pasti itu 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 tajula ilmi al-amal bil-ilmi nurul ilmi amal berdasarkan ilmu adalah nurul ilmi cahaya ilmu makanya fa'innal ilma nuru min ilahi wa nurulahi la yuta li'asi safa us safa sangat sangat jernih jauharul jauhar intinya inti lubbul lubbi intinya inti sama al-amalu bila ilmi yusahihul kalba beramal berdasarkan keilmuan itu akan bisa membetulkan hati dan akan membersihkan hati membetulkan dan membersihkan hati kalau hatinya sudah sehat baik maka anggota tubuh kita juga akan menjadi baik kalau hati kita suci maka anggota badan kita juga menjadi suci min sihat siri berupa kesehatan sir kalau dia membuka hatinya artinya melepaskan hatinya maka juga akan dilepaskan dari sorga ketika mudra segumpal darah yang disebut hati itu sohat sehat sohat bunyah maka badan kita menjadi sehat kesehatan hati itu adalah kesehatan sir ini dari hadis nabi kesehatan hati itu adalah berupa sehat sir kesehatan sir sir itu namanya palung hati yang menghubungkan antara adami dengan Tuhannya sir itu adalah ibaratnya seperti burung hati itu adalah sangkarnya hati itu adalah burung dan teragak kita ini adalah sangkarnya sir berada di dalam sangkarnya namanya hati hati itu juga burung ada di dalam sangkarnya itu badan badan kita ini dan badan kita juga seperti burung itu adalah sangkarnya jasad kita ini wahua kofasul kalbi itulah sangkar hati yang tidak bisa dihindari pasti kapan-kapan kamu akan masuk kuburan juga akan kembali ke sangkarnya masuk di sangkar mancing kandang maning dipendam menin jeruk kapan terserah hari ini boleh besok silahkan setahun lagi gak apa-apa dan jangan pengen tahu yang penting siap-siap saja ya siapa kalau kamu tahu juga sangat sengsara orang kalau tahu mati seneng gak begitu dokter memutuskan pak udah pulang sajalah eman-eman duit dirabat juga gak bakal sembuh karena ini sudah stadium empat dioperasi juga apanya sudah sekujur tubuh jadi gimana pulang aja paling tahan juga udah bulan lagi begitu pulang mukanya pucat pasi putih mukanya pucat gak ada darahnya nah kalau dia sudah difonis mati melihat uang setubuk seneng gak melihat berlian sekandek seneng gak melihat istri cantik bernapsu gak meriang malah meriang ngerti meriang meremang ada cah gak gak dikawin wong man ini takut nanti aku mati akan ada ngawin lagi udah gak usah aku pikirin istrimu mau kawin lagi atau tidak tetapi ketika seorang suami meninggal istrinya sendirian masih muda akan ada orang yang menasehati yang menusa obat yang menu selamat selamat Terima kasih telah menonton!